Intro Ada satu hal yang perlu saya minta klarifikasi kepada Kepala Otorita terhadap informasi di media tentang kebijakan otorita IKN yang menyentuh harkat martabat masyarakat di sekitar Saya membaca di media itu di media online dan saya ditanya oleh media berkaitan terhadap hal tersebut Adanya kebijakan daripada otorita IKN untuk menggusur, untuk membumi hanguskan dalam tanda kutip dan terakhir saya dibalik juga ada informasi ada upaya-upaya dari otorita membeli tanah-tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu itu yang terakhir itu apa benar apa tidak tapi kalau yang dilansir itu itu sudah dibaca dan sudah diketahui oleh publik hari ini kita melakukan rapat kerja tentu pada tempatnya Pak Bambang untuk mengklarifikasi di atas itu banyak media yang meliput kegiatan kita pada siang hari ini apa benar apa tidak dan juga saya membaca juga proses suratnya ditarik dan lain sebagainya adanya inisiatif itu tentu sesuatu yang memilukan dan memalukan kita jangan hanya sebuah kota-ibu kota diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja itu yang kita bahas ketika pembahasan undang-undang IKN saya adalah anggota pansus juga panjang terhadap revisi undang-undang yang kita tekankan kepada pemerintah adalah bahwa ibu kota negara itu adalah untuk semua kita tidak meniru maaf Singapura dan lain sebagainya jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarjinalkan sebab bagaimanapun sampai detik ini pemindah IKN masih terjadi pro dan kontra secara legalitas kita di DPR sudah mensahkan tapi di ruang luar ini masih dipertanyakan tentu kita harus arif dan bijaksana terhadap sesuatu yang sangat sensitif itu saya berharap Pak Bambang bertambah kawan-kawan fokus kepada apa yang menjadi nilai-nilai luhur kenapa IK Ibu Kota Negara dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara ini tentu banyak nilai-nilai dan saya tidak akan mengungkapkan itu terlalu panjang untuk saya ungkapkan nah kemudian Pak Daus ini khusus saya ingin menyampaikan di sini bahwa tidak ada pengusuran yang semena-mena saya sebagai warga sepaku Pak saya KTP saya sekarang sepaku Pak jadi KTP saya dan istri itu sudah menjadi warga sepaku tentu melihat semua warga di sana itu sebagai warga saya sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka pada tempatnya saya untuk memberikan ruang bagi mereka jadi kalau kemarin ada ribut-ribut itu mudah-mudahan itu yang terakhir Ibu sekalian karena kami ingin di satu sisi kami ingin menjaga tata ruang yang baik sehingga kawasan itu harus ditata secara humanis sehingga yang Bapak Ibu yang pernah ke sana pasti melihat begitu eforianya pembangunan di sekitar kawasan sehingga ada kecenderungan mereka-mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada jadi izinkan kami tetap menata sesuai tata ruang dan tentu saja itu tidak termasuk dalam tanda basik apa yang diwatakan sebagai pengusuran saya kira kita jauh dari kata pengusuran dan Ibu-Ibu sekalian kalau boleh saya juga cerita ada satu daerah yang memang sekarang ini sedang kita kembangkan menjadi satu daerah yang berfungsi sebagai living museum heritage ini saya nanti akan sampaikan secara lebih detail mungkin dalam jawaban tapi semula daerah itu akan dipindahkan dan ini merupakan satu masyarakat adat karena proyek pengendalian banjir tetapi dengan diskusi yang cukup baik dengan sosialisasi yang cukup baik dengan depuri kami sosial budaya Pak Ali Mudin ini rajin berdialog dengan masyarakat pada akhirnya ada solusi teknologi sehingga mereka tidak jadi dipindahkan ini akan menjadi salah satu kawasan yang menurut hemat kami nanti percontohan insya Allah ke depan bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita di lapangan jadi kalau di enklav mohon maaf Pak saya juga tidak setuju kalau di enklav kok kayaknya mereka jadi satu yang tidak menyatu dengan yang lain justru kami ingin mereka itu menjadi bagian dari yang lain dan bagaimana mereka nanti hidup lebih baik hidup lebih sejahtera itu yang kita carikan kalau dari mereka misalnya akan ada yang katakanlah membuka usaha warung atau yang lain kita sediakan tempatnya tapi itu semua akan kita tata dengan satu kawasan yang benar-benar humanis jadi itu janji kami Bapak untuk melihat sekali lagi saya KTP-nya sekarang sudah sepaku dan saya melihat mereka sebagai saudara-saudara saya warga saya dimana saya harus berpihak ke mereka jadi mudah-mudahan ini menjawab berbagai macam hal yang kontroversial yang kebetulan kami kemarin ketemu dengan bulurah pemaluan Pak dan beliau juga menanyakan ke saya dimana ya Pak ya yang rame-rame itu karena kami sangat intens sangat baik hubungannya disana ada satu green pesantren pesantren yang kita ubah menjadi satu pesantren yang memiliki fitur-fitur yang kekinian sama ada satu lagi SD kalau boleh saya cerita SD nomor 20 sepaku dan SD itu kita pindahkan karena biasanya dari dulu itu kebanjiran kita pindahkan tanahnya dari desa kemudian kita padukan dengan satu yayasan yayasan Astra sehingga mereka nantinya akan memiliki satu SD yang menurut hemat kami benar-benar kekinian energinya itu nanti dari semua panel surya air yang jatuh air hujan yang jatuh disitu harus bisa di-recycle istilahnya rain water harus perting nah kemudian juga nanti soal sampahnya juga nanti akan di-3R kan recycle reuse and reduce jadi ada satu-satu lompatan-lompatan kecil yang kita ingin coba wujudkan di IKN Nusantara sehingga SD negeri pun kita akan buat sebagai SD yang kekinian ke depannya yang ada dua fitur smart and green ceritanya begitu satu di sisi satu cerdas di satu sisi lagi adalah green jadi Pak Dawus mudah-mudahan menjawab insya Allah itu yang kami lakukan bulan Ramadan ini saya katakan kepada semua please kita semua sosialisasi dengan lebih baik akan banyak teman-teman nanti yang benar-benar masuk ke masyarakat dan kami hubungannya sangat baik dengan para tokoh masyarakat dan nanti Ibuah sekalian boleh lah silahkan turun langsung bersama kami begitu ya nah untuk yang 17 Agustus terus memang kami diminta untuk menyebutkan selamat menikmati selamat menikmati